Intro Li Daigil dan Taiha terlibat baku hantam Saat itu keduanya melompat untuk saling menyerang Namun kali ini Daigil terkena sabutan dari Taiha tepat di perut kirinya Walaupun begitu pertarungan terus berlanjut dengan hasil imbang Daigil faham betul bahwa Taiha adalah orang yang pandai bermain pedang Oleh karenanya kali ini dia akan bertarung dengan mode serius Pertarungan pun kembali terjadi Daigil sempat menendang perut Taiha dan sebaliknya Sementara itu Jendral Choi terus fokus mengejar rombongan dari Pak Tarmo dan kawan-kawan Tanpa adanya perlawanan yang berarti Jendral Choi berhasil menaklukkan budak-budak tersebut Sementara itu Daigil dan Taiha tengah asyik berperang Sampai suatu ketika perkelahian mereka terhenti Karena tiba-tiba ada beberapa panah yang mengarah pada mereka berdua Ya itu adalah serangan mendadak dari geng kapak Daigil dan Taiha mencoba menghindari serbuan panah tersebut Tak lama itu tiba-tiba saja Daiha terkena panah tepat pada dada kanannya Setelah itu Taiha pun berhasil melarikan diri Saat Pak Tarmo hendak melancarkan panahnya lagi Tiba-tiba Jendral Choi datang dari belakang mengancam Jiho dengan tombaknya Setelah geng kapak pergi Jendral Choi kaget karena melihat Daigil yang tiba-tiba pingsan Saat malamnya Jendral Choi merawat luka Daigil Kala itu Jendral Choi benar-benar menduga bahwa Taiha mempunyai seni bela diri yang tinggi Daigil juga mengaku bahwa baru pertama kali ini Ia melawan orang yang memiliki ilmu seni bela diri dari hati Walaupun begitu Daigil masih percaya diri Menurutnya kalau saja geng kapak tak memanahnya bisa jadi Ia bisa mengalahkan Taiha Karena kejadian ini Jendral Choi akan berusaha mencari tahu latar belakang dari Taiha Gosip tentang Daigil yang terluka disebarkan oleh Jiho kepada masyarakat Di kalangan masyarakat memang Daigil ini adalah orang yang paling bandai bela diri Jadi tak heran mereka kaget mengetahui kekalahan dari Daigil Jiho dengan semangat menceritakan detik kejadian saat Daigil melawan Taiha Dengan pedenya Jiho mengaku bahwa dirinya yang telah menyelamatkan Daigil Kalau saja aku tak melepaskan panah mungkin Daigil si gelandangan akan binasa Kata Jiho Pak polisi yang ikut mendengarkannya pun lantas mendatangi Daigil dan meledeknya Pak polisi masih kekeh menyuruh Daigil agar mencarinya Sedangkan Taiha yang terkena panah dengan kesakitan Ia mencoba mencabut panahnya seorang diri Taiha kemudian pergi ke makam putra mahkota Soyun Di situ Taiha mengingat saat-saat di mana dulu dia pernah berusaha Membebaskan pangeran Soyun yang disandra di China Kala itu terlihat Taiha dan kawan-kawannya Tengah mebegal tentara China yang tengah membawa pangeran Namun di situ pangeran Soyun mengharapkan Demi rakyat beliau rela menjadi tawanan Bahkan pangeran Soyun menyuruh Taiha agar membunuhnya terlebih dahulu jika ingin melawan tentara China Akhirnya Taiha pun mengalah dan ikut ke China bersama pangeran Saat itu putra mahkota mengaku bahwa ia sangat benci peperangan Beliau juga mengatakan bahwa ia benci ayahnya dan para bawahannya Putra mahkota berharap kelak Taiha akan menyuarakan kebenaran Putra mahkota menambahkan bahwa ia sengaja menjadi tawanan China Selain untuk melindungi rakyatnya Beliau juga akan mempelajari visi dari tentara China Karena menurut beliau itu adalah satu-satunya cara untuk menaklukkan dinasti King Mengingat memori tersebut Taiha menangis di makam pangeran karena merasa gagal melindunginya Dia juga menyesal karena tidak membawakan arak dan sesaji lainnya untuk mendiang pangeran yang selama ini ia layani Sementara itu Jendral Choi kembali berdiskusi dengan Daigil Dia mendapatkan banyak info tentang Taiha yang dulunya ternyata adalah pengawal putra mahkota Tentu saja ia khawatir Jendral Choi ingin mereka melepaskan tugas ini karena dirasa sangat berbahaya Selain tangguh, rumor mengatakan bahwa dia terlibat skandal politik yang jauh dari bayangan mereka Namun walaupun begitu Daigil tetap bersikeras akan melanjutkan pencariannya Karena dia bukan tipe orang yang bisa melepas sesuatu yang telah dia mulai apapun resikonya Scene berpindah pada Wang Sun yang sedang menyaksikan penyanyi keliling Terlihat salah satu penari berbaju pink yang sedang menerima saweran dari warga Gadis itu bernama Seol Hoa Wang Sun sangat menikmati acara tersebut Terlihat ia sedang menggoda Seol Hoa Tak lama itu Daigil dan Jendral Choi mendatangi Wang Sun dan memaksanya pergi Singkat cerita malam pun tiba Di rumah bordil terlihat pria hidung belang tengah menyewa wanita penghibur pada si Mucikari Namun si Mucikari ingin bayaran yang lebih tinggi Pelanggan tersebut tampaknya ingin menyewa Seol Hoa Setelah lama bernegosiasi akhirnya si Mucikari tersebut memperbolehkannya masuk Namun sayangnya Seol Hoa melarikan diri Bersamaan dengan itu Trio Chuno juga hendak akan pergi dari tempat biasanya ia tinggal Tak sengaja Seol Hoa berpapasan dengan mereka Seol Hoa meminta Trio Chuno tersebut untuk tidak memberitahukan keberadaannya dengan iming-iming akan menelanjangi mereka Setelah itu lalu datanglah Mucikari bersama anak buahnya datang dan menanyakan keberadaan Seol Hoa Saat ditanya Daigil justru balik bertanya tentang keberadaan Unyun Merasa dipermainkan akhirnya Mucikari tersebut meminta anak buahnya untuk menyerang Trio Chuno Sudah tentulah Trio Chuno bukanlah lawan yang sebanding dengan mereka Mereka dihajar habis-habisan hingga lari terpirit-pirit Trio Chuno tersebut akhirnya menemui Seol Hoa Si Wangsun terus menggoda Seol Hoa berharap ia menepati janjinya Namun disitu Seol Hoa berlagak tak tahu Tak mau ambil pusing Daigil kemudian menyuruh Seol Hoa untuk pergi Akan tetapi Seol Hoa memohon sembari menangis Ia tidak bisa pergi hal itu dikarenakan dia tak mau kembali menjadi penari Kini ia bertekad akan mencari orang tua kandungnya yang telah lama hilang Mendengar hal tersebut Wangsun mendukungnya Karena kasihan Daigil pun terpaksa sementara menerima Seol Hoa di rumah mereka Malam itu Seol Hoa tidur di rumah mereka Jenderal Chai dan Daigil menghalangi Wangsun yang berusaha mengambil kesempatan atas kedatangan Seol Hoa Di tempat lain Eobook dan budak-budak lainnya tengah berkumpul Mula-mula Eobook menceritakan pengalaman berburunya Perlu diketahui Eobook ini telah berhasil mengembangkan senjata laras panjang dengan menggunakan korek api Dengan kemampuan Eobook tersebut mereka berencana mengadakan pemberontakan dan hidup bebas selayaknya manusia Buki yang saat itu menguping pembicaraan mereka lantas ketahuan dan hendak akan dibunuh oleh salah satu budak Namun Eobook melarangnya Dengan alasan Buki bisa diajak untuk bergabung membantu misi mereka Dan tugas pertama Eobook adalah berencana untuk membunuh Daigil dengan senapanya Yang menilai jika Daigil tak dibunuh maka akan semakin banyak budak-budak yang tertangkap Di tempat lain terlihat Unyun yang sedang mencari tempat bermalam Dengan dandanan yang mirip pria dia terpaksa bermalam dengan sekelompok preman-preman pasar Unyun juga terpaksa ikut nimbrung dengan pria-pria tersebut yang tengah asyik membicarakan perempuan Karena gerak-gerik Unyun yang mencurigakan alhasil ia diincar oleh beberapa orang Tak jauh dari tempat tersebut Taiha yang kelaparan menerobos masuk dapur untuk mencuri makanan dan minuman Dia terlihat lemah dan pucat karena kehilangan banyak darah Keesokan harinya saat baru bangun Taiha berusaha mencari kuda dan pakaian untuk menyamar Kebetulan sekali ia bertemu dengan prajurit istana yang sedang berjaga di tengah hutan Diawali dengan meminta maaf Taiha pun kemudian menyerang mereka dan menjarah pakaian dan kuda para prajurit tersebut Tak jauh dari situ Unyun tengah melanjutkan perjalanannya Disitu dia diikuti dua pria yang tengah mengincarnya Barulah saat situasi sepi pria tersebut mulai berusaha membuka paksa baju Unyun Unyun yang tak berdaya tentu saja hanya bisa berteriak minta tolong Song Taiha yang melintas tak sengaja mendengar teriakan tersebut Dengan sisa-sisa tenaganya dia melawan dua pria tersebut dengan sempoyongan Setelah pria-pria itu kabur barulah dia terkapar di tanah saat itu juga Unyun yang melihat Taiha pingsan lantas kebingungan Dia berencana akan minta tolong pada polisi yang lewat tapi Taiha mencegahnya Di tempat lain Daigil dan kawan-kawan berencana akan pergi untuk misinya mengejar Taiha Saat Daigil sudah bersiap di atas kudanya Tiba-tiba Seolwha mencegatnya sembari memohon agar diperbolehkan ikut bersamanya Tak hanya dari situ Buki yang tengah lama mengintai Daigil memberi aba-aba kepada Eubuk yang sudah siap dengan senapanya Ia membidik Daigil dengan penuh dendam berharap kali ini berhasil mengenai tenggorokannya Saat Daigil posisinya tak banyak bergerak barulah Eubuk menyalakan sumbu senapan tersebut dan peluru pun melesat ke arah Daigil Akibat itu Daigil pun terjatuh dari kuda Terima kasih telah menonton